Intro Halo, gue Rizky Palevi dan hari ini gue bakal nge-review soal game besutan dari Crafton, yaitu adalah PUBG New State. Gimana gamenya? Langsung kita masuk. Hmm, dari openingnya udah beda ya. Ini bahkan gue gak pernah lihat map ini dimanapun. Di PUBG sebelumnya. PUBG New State. Wih, anthemnya udah beda nih. Apa ini sekarang? Hmm, mirip-mirip PUBG yang lama sih kalau menu-menunya. Langsung aja kita start kali ya. Nah, udah masuk ke menu-menunya nih. Anyway, gue gak bisa denger suara gue sendiri. Cepet satu kali ya. Hmm, dari start menu-nya itu, dari matchmaking-nya. Ini baru sih, karena gue ngeliat konsep itu kayak futuristik gitu. Terus, ini juga gue gak pernah lihat sih di Erangel, di Vic Candy. Di PUBG sebelumnya gak ada yang kayak gini. Bahkan grafiknya juga lebih smooth. Edge-nya atau kayak pinggiran-pinggiran dari setiap sudutnya itu lebih halus sih menurut gue. Kalau yang sebelumnya kayak kasar pixel-led gitu loh. Terus ada escalator, keren. Gak usah jalan, udah jalan gitu disitu. Dari tampilan di pesawatnya juga beda ya. Ini kayak smooth gitu. Pertama di zoom, terus langsung di zoom out gitu. Ini mirip kayak Call of Duty sih menurut gue ya. Kayak Call of Duty yang... Apa sih yang Battle Royale juga itu? Lupa gue. Dulu gue sering main tuh. Terus turun di mana kita. Coba di Bay Arena. Ini udah 800 meter, coba kita turun. Masih sama main dulu gak ya? Perkiraannya. Turun-turun serong, cuy. Kalau kita lihat sekitar sih belum ada. Laut sama mataharinya gokil sih. Ini kualitasnya udah kayak bukan mobile lagi. Bahkan ada pantulan-pantulan di sunsetnya itu keren. Lupa. Sejauh ini sih gak ada yang turun bareng gue ya. Nah kan beda banget. Wah, gue di mana nih turunnya? Ternyata pakirannya beda. Kalau dulu tuh 800, bisa turun nukik gitu. Oh, ternyata ada satu orang disana. Oke. Kalau PON sih gak jauh beda ya grafiknya ya. Mirip-mirip aja. Bangunan-bangunannya... Oh, shadow-nya lebih smooth. Wuh, turunnya gokil. Wih, kacanya pecah. Nah, gue dapet AKM nih. Gue dapet helm. Sekarang lagi. Verse 8. Sejauh ini sih kayak peralatan-peralatannya, semuanya apa sih namanya. Periferal yang dipakai sama si pemain ini kayaknya, kayaknya hampir sama aja semuanya. Kecuali mungkin ada satu hal yang paling gue notice itu ada, di sebelah playernya ini ada, apa sih? Notas ya, apa sih dibilangnya. Kayak icon, berapa peluru kita, terus kita pake auto atau bukan, atau mau tap-tap, yang single-single billet. Itu mungkin buat player awal itu berguna ya, tapi menurut gue untuk player-player lama itu kayak justru ngeganggu sih. Ini apa nih? Ida EVB3. EVB3 apa ya? Ambil aja dulu kali ya. Gak pernah sih gue nemuin di sebelumnya. Terus gue denger-dengar, setau gue ya, ini itu semua mobilnya, itu mobil listrik. Tapi gue belum nyobain cuy, ntar kita cari mobilnya. Terus ada surat tembakan di mana, kita belum nemuin. Oh ada player ini. Waduh ada bot. Ini player pertama yang kita temuin bot sih ya, kita gak tau. Player-player selanjutnya, bakal bot juga atau enggak. Terus, perubahan-perubahan yang lain itu yang gue rasain di, nah ini, efek si cahaya matahari, terus kena kameranya ini udah realistik banget sih, udah bagus banget. Tapi untuk kualitas rumput, masih hampir persis lah. Jadi kalau orang nge-prone tuh ya, efeknya masih bakal sama-sama aja. Anyway, ini karena gue device baru iPad, gue masih kaku banget ya tangannya. Gue harus nyetting, si tombolnya di mana lagi. Biar sesuai sama apa yang gue minin di HP dulu. reverse 8. Nah, ada musuh lagi tuh. Viral 1 gue sih bot ya, dari surat tembakannya. Hmm, geroskopnya gak biasa nih gue. Sensitifnya belum diatur cuy. Hmm, oh, muzzlenya beda nih. Kompensator sekarang jadi kayak gini bentukannya. Oh, gue ngerasa icon-icon di gamenya ini, ada beberapa yang berubah. Mungkin kayak helm, helm tuh tadinya lebih, lebih dua dimensi lah, sekarang udah lebih kayak pop up. Terus, tapi kalau kayak peluru, senjata itu kayaknya masih sama aja nih semuanya. Terus mungkin tampilan di bawah, dia yang bom atau mau smoke. Itu kayaknya sama aja tuh, sama yang dulu. Wah, ada yang turun. Kok gue gak tau di mana ya? Gue pake satu headset doang. Hmm, oh ini dia. Aduh, gue gak pake geroskop. Gak kuat kok. Yah, bot lagi ternyata. Udah deg-degan, udah tegang, bot lagi. Mungkin antara karena gue masih di rank bawah ya, karena baru main, atau justru karena ini masih game baru, jadi masih jarang yang main ya, jadi mostly bot. Oh, kalau, kalau nge-kill tuh beda, sekarang ada kayak, tandanya gitu loh. Oh, gue jadi keinget game-game Valorant gitu, kalau kill tuh kayak gitu. Tadi gue, oh, sekarang, itu kalau tap dua kali di crouch, dia jadinya, tuh, wih keren, supaya ini baru-baru liat. Bagus, emang dari dulu harus udah ada terobosan kayak gini. Kita bisa dodge gitu loh. Mungkin kalau ada movement yang butuh cepet, bisa tuh pake dodge itu, misalnya pengen dari cover ke cover yang lain gitu. Wih, orang beneran? Sakit banget tembakannya. Astaga. Nah, baru tuh gue nemuin player beneran tuh, yang ada di bot lagi nih, mau nyamperin nih. Ada suara step-nya. Tapi efek mataharinya gokil sih. Di sebelumnya gak ada nih kayak gini-gini, flicker-flicker gini. gimana sih? Kok gue gak tau ya? Sekarang menurut gue, suara tembakannya gak se-crisp yang sebelumnya. Menurut gue lebih kayak, kayak apa ya? Menurut gue, voice tembakannya lebih, bisa lebih dikembangin sih. Suaranya gak kayak tembakan asli menurut gue. Dibanding PUBG sebelumnya, justru menurut gue bagusan PUBG sebelumnya ya. Yang besutannya, Tencent. Jadi gue nemu step lagi, gak tau dimana orangnya. Kayaknya yang gue, satu-satunya yang gue temuin itu, orang asli cuma tadi ya. Gue belum nemuin lagi nih. Dan itu tembakan langsung sakit banget. Eh, safe zone-nya? Yolah gue lupa, udah lama gak main. Coba tuh. Terus, bedanya apa lagi ya? Gue belum nemuin mobil sih. Cuman, gue pernah baca mobilnya, mobil listrik, sama ada drone. Nah, gue belum nemuin lagi tuh drone tuh. Kayaknya seru banget ya, kalau kita main PUBG doang sih, Battle Royale, tapi kita bisa pake drone. Terus kita bisa scouting-scouting musuh, mungkin ada yang lagi nge-prone. Dulu kan orang pada cacing-cacing gaming kan? Itu gak seling banget tuh. Orang lagi jalan, tiba-tiba mati, ada cacing, nge-cam. Nah, gue masuk red zone kan? Nih, kutukan red zone nih. Pencih banget. Wah ada mobil tuh. Mari kita coba, guys. Ini kok gue ngerasa kayak bukan di bumi ya? Kayak banyak banget alat-alat futuristik. Tapi ada gravitasinya, cuy. Gue gak tau ini. Nama webnya apa sih? Tadi gue belum baca lagi. Gue pake headset dua-duanya deh. Gak kedengeran soalnya. Kepencet mulu nih, soldernya. Oh, sekarang bisa naruh di bagasi tuh. Brian trunknya ada berapa? Terus cara naiknya gimana? Oh, ini dia. Kontrol gimana sih? Oh, ini neutral. Gue udah di red zone nih. Biasanya kalo naik mobil justru malah kena. Gue kalo jalan gak pernah kena. Oh, udah-udah. Udah lolos. Oh, sekarang ada kayak gandum-gandum gini. Dan, oh ada suara burung. Ini lebih smooth sih grafik si ladang-ladangnya ini. Ada orang-orangan sawah bahkan bisa ngeco pemain lain. Ini grafik mobilnya bagus banget sih. Di kacanya pun dia gak kayak di mobile sebelumnya. Setau gue sebelumnya bahkan gak ada mobil, gak ada kaca untuk mobil kayak gini. Mobil jeep kayak gini. Ada yang ada sih. Terus bedanya lagi ini apa? Non-need trunk. Oh, ada kondisi mobilnya sekarang. langsung di atas kecepatan tuh sama bensinnya. Oh, tau ini apa ya? Hmm, kan kontrolnya masih bingung. Siapa sih naruh batu di situ? Sevidone-nya jauh ya, guess. Hmm. Ada redzone lagi di mana? Kocak dah. Ini udah ketutup sama bluezone, tapi redzone-nya masih di luar. Ini aneh nih, entah bug apa emang kayak gitu. Tapi emang dari PUBG lama sih, kadang-kadang kayak gitu. Menurut gue apa esensinya, siapa yang masih di situ gitu. Ini baru udah nutup bluezone lagi. Dia render shadownya tuh, kadang kalau kita baru nginjek tempatnya, baru ke render shadownya. Mungkin untuk optimasi si hardware-nya ya, supaya nggak terlalu berat. Jadi nggak semua ke render shadownya. Gue masih bingung banget sih sama map ini. Tuh, bahkan ada gunung-gunung kayak di Mars anjir. Oh, itu bukan gunung. Itu jembatan belum ke render. Nora deh. Pake first aid dulu guys. Sakit banget. Tapi keren sih map barunya. Cuman kayak gue ngerasa luas banget. Apa enggak ya? Apa karena gue baru pertama kali ya? Gue harus naik jembatan dong. Oh iya. Kita cobain jembatan di sini guys. Jembatan kayak kayak jembatan di ini ya, di Inggris ya. Oh, ada mobil ini nih. Kenapa gue jadi nabrak? Ini kayak mobil listrik nih yang dibilang nih. Coba kayak ya. Kita coba ya. Ini untuk grafik si besinya sih bagus ya. Dia untuk ukuran mobile menurut gue udah ke render dengan baik sih. Ya, warnanya jadi kayak semi-semi doff gitu lah. Nggak mungkin sampai kayak retracing soalnya. Wih, suaranya kayak main watchdog. kayak ada suara futuristik kayak gitu. Keren sih. Oh, ada air, oh iya ada air drop. kelewatin jembatan nih. Biasanya dulu kalau gue main di E-Rangel ini udah dibegal nih kayak gini. Atau main di sunhawk. Jembatan keramat begini. Kita coba ambil air supply lah ya. Paling kosong. Paling kosong, paling kosong mati gue. Oh enggak, kosong. Keren sih ini mobilnya. Dia nggak terlalu kedengeran di jarak jauh sih kayaknya mobil kayak gini. Oh, ada AUG. My favorite. Sakit banget ya kalau udah ada jarak deket. Walaupun fire rate yang nggak setinggi Uzi ya. Keren banget sih. Gue suka banget pas baru pertama kali nyalain mobilnya. Kayak gue berasa main game-game futuristik gitu lah. Terus coba gue liat lautnya deh. Grafik lautnya kayak gimana ya sekarang. Oh, lautnya sekarang jadi kayak ada buih-buihnya gitu. Dia banyak banget tambah detail ya. Ini buat HP kentang lumayan rip juga sih. Tuh. Sekarang airnya lebih air lah dibanding sebelumnya yang kayak cuma flat doang gitu. Jadi kalau ada orang berenang di atasnya udah pasti kegap. Sekarang nggak tahu nih kalau ada yang berenang di situnya kegap nggak. Tuh, cahaya mataharinya gokil sih. Ini beneran kayak main di PC gue. Untuk mataharinya ya. Cahayanya tuh cahaya-cahaya lahir gitu. bensinnya. Bensinnya... ini baterai. Baterainya mau habis sih. Terus gue gak casin gimana. Kalau mobil kan pake bensin ya. Terus gue numpang warga gitu. Ini kayak belum disinggahin sih. Iya lah buat semua. Mana nih? Ada suara tuh. Mari kita cek guys. Itu ada orang nebak tapi kayak ada nadanya. Orang beneran bukan tuh mancing-mancing. Sering tuh gue tuh dulu. Kalau orang-orang yang awal ini kan baru release season baru dikiranya bot. Keliatannya kayak bot terus udah. itu bunuh gak sih? Cuman tuh kan hilang suara tambahannya. Gak jelas deh. Aduh. Kan tuh papa. Kan tuh papa. Gue bunuh-bunuhin orang lagi. Untuk safe zone sih kayaknya untuk dua zone selanjutnya pun kayaknya bakal aman masih disini. Hmm. Sobat baca map nih gue biar kayak BTR Ini tuh ada step two. Ini gue adjust belum ya? Kok belum? Pantasan deket banget. Perbedaannya lagi. Gue ngerasa gerakannya smooth banget. Kalau sebelumnya kaku ya. Bahkan kalau misalnya dia nginjek si apa namanya misalnya dia kayak turun dari bukit gitu ya. dia ngikutin banget konturnya dibanding sebelumnya tuh kayak patah banget lah. Kerasa. Ini lebih smooth sih semua muennya. Bahkan gue suka banget nih. Beuh motion ini. Keren. Gue gak tau bakal efektif apa enggak ya. Oh iya gue belum nyobain nge front. Sama aja sih semua muennya. Lompatnya lebih smooth. Dan kalau ganti senjata belum ngeband. Ganti senjatanya beneran. Ini real time nih. Kalau yang sebelumnya cuma kayak naro ngambil kan. Kalau sekarang dia real time. Tuh. Kalau senjata dia di kanan atau di kiri dia ngambil beneran. nah. Keren-keren. Detailnya dapet sih buat ukuran game mobile udah keren banget. Asli. Dan game online ya. Kadang-kadang gak dipikirin tuh detailnya tuh. Menurut gue untuk detailnya dapet. Tapi gameplay gue belum bisa ngerasain gameplay yang bener-bener gimana karena masih buat semua isinya. Nih. Ngapain gue ini ya. Coba gue pake SKS deh. Gue menurut gue di sini kayaknya jangan-jangan ada yang beda SKS-nya. Nah udah. Nambil minum dulu guys. Aos kita lari mulu. Blue zone. Eh blue zone lagi. Oh iya blue zone-nya sih masih aman. Duh deket banget. Cuma tinggal 24 orang. Gue baru nge-kill bot 10. Masalahnya bot guys. Apalagi. Oh iya gue pengen liat sistem chat nih deh sekarang. Oh bisa nge-marknya kayak gitu. Dulu tuh. Gimana sih? Nah sekarang udah ada apa sih bukan legend namanya apa ya. List gitu. List UI namanya kalau di sini. Coba. Voice over-nya beda. Kalau dulu tuh inget banget gue kayak thank you. Ini beda. Terus ini apa? Kok ada uang sih? Bahkan gue punya flare gun. Hah? Ada sistem apa nih? Ini gue gak tau jujur. Oh kita bisa beli buat tapi gimana cara ngumpulin duitnya? Nih duit gue 0. Kan gak mungkin oh bukan 0 duit gue 985. Coba gue beli dulu. Order. Terus place here. Sekarang bisa kayak gini. Jadi kita bisa mesen beli. Mungkin setiap nge-kill orang dapet uang kali ya. Atau mungkin setiap apa ada milestone tertentu jadi kita bisa dapet uang gitu. Mana nih? Lama apa gimana? Bahkan tadi kita bisa beli flare gun loh. Sekarang gimana sih sistemnya? Gue ngerasa SKS udah gak sedrop dulu pelurunya. Dulu tuh bisa jokup dropnya tuh parah banget. Oh itu dia tuh pesanan gue. misi paket. Wih oke lah nganterin drone sih. Bisa gue tembak gak? Ah gak bisa. Gak bisa mati drone-nya. Mana pesanan gue? Mari kita coba drone ya. Bentar aja deh. Kita masuk bangunan dulu terus kita coba drone. Tapi udah gak ada bangunan-bangunan. Oh perumahan City Hall tuh. Tuh gue fesalfok mulu nih sama cahaya mataharinya keren juga sih. Oh sama gue nyadar nih kalau misalnya gue gak ADS dia itu langsung gue zoom sendiri nih. Tuh. Sebelumnya kan cuma dari jarak segini. Nah ini langsung gue zoom sendiri. Dan menurut gue lebih dramatis ini asli kayak bukan di mobile. ini keren banget gak bong? Bahkan gue main di PC pun seinget gue ya dia gak langsung ke zoom kayak gitu loh. Dan ini smooth banget. Sejauh ini oke cuman gue gak tau gimana kalau gameplay yang udah di level yang keras gitu ya. Apakah bakal ada efeknya? Atau enggak gue gak tau. Hmm buat semua mana udah buat semua kagak ada orang dari tadi gue nyari. Ngejalan nih gue biar samperin buat. Dari itu buat dulu. Gimana gerangan sih kawan? Kayaknya hilang biangat. Wah gila baru dapet grip. Setelah sekian lama gue main. Cuman gue masih misteri nih. Gue kudu baca-baca lagi gimana cara ngecas si mobil listrik. Oh apa tadi gue apa ini jangan-jangan si apa namanya si EV battery ini kayaknya oh iya EV battery ini buat ngecas mobil listrik. Ada mobil nih nyamperin nih. itu orang tuh kalau mobil. Mari kita ngeprone langsung nembak. Orang beneran tuh. Setau gue buat itu gak pake mobil. Cuman gak tau. Mari kita coba guys. Itu ada bom kan? Nah ini orang nih. Cintanya gue. Cuman tangan gue masih kaku. kan ini gak kena. Yah mantul. Oh orang asli. Gue yang mati. Astaga. Gak kerti ngepencet yang makan ya. Hmm. Menurut gue semua-muanya keliatannya lebih oke. Cuman karena playernya mungkin belum banyak gue masih gak bisa masih gak bisa merasakan sih atmosfernya kayak di game-game PUBG yang besutan Tencent gitu. Dan menurut gue map-nya juga map-nya oke. Cuman mirip-mirip Erangel aja sih menurut gue. Gak kayak kalau VKD kan dia kayak salju. Dan itu beda banget. Kalau Sunhawk kan dia kayak perhutanan. Kalau mungkin kalau map-map lainnya kayak dia punya ciri as sendiri. Cuman kalau ini menurut gue dia punya ciri as kayak futuristik cuman secara atmosfer mirip banget sama Sunhawk. Eh sorry. Bukan Sunhawk. Sama Erangel. Nah gue juga pengen ngingetin nih banget main ML. Jangan lupa buat ikutan Vortex Esports Challenge. Dan lu bisa langsung cek aja di IG-nya di at VDVC Esports dan juga deskripsi. Thank you. Gue Rizky Pal Levi dan itu adalah review PUBG dari gue. PUBG Newsday. Thank you. Gue tinggal gue udah nonton. See you next time.